. Mimpi ke Olimpiade 2024 belum pupus, Shin Taeyong tegaskan tim Nas U23 Indonesia siap habis-habisan lawan Irak. Shin Taeyong tegaskan tim Nas U23 Indonesia bakal habis-habisan kejar tiket keputaran final Olimpiade 2024. Tim Nas U23 Indonesia harus tersisi dari babak semifinal Piala Asia U23 2024 usai kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin, 29 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tim Asuhan Timur Kapadze baru bisa memastikan kemenangan melalui gol Hussein Norcaef, 68, dan gol bunuh diri Pratama Arhan, 86. Tim Nas U23 Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade 2024 melalui jalur Piala Asia U23 2024. Syaratnya, Tim Nas U23 Indonesia harus memenangi duel lawan Irak pada perbutan tempat ketiga. Duel tersebut tersaji pada Kamis, 2 Mei 2024, malam WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa. Shin Taeyong menegaskan bahwa Tim Nas U23 Indonesia masih ada kesempatan untuk lolos ke Olimpiade 2024. Karena itu, pelatih asal Korea Selatan memastikan persiapan Garuda Muda bakal bagus sebelum jumpa Irak. Kita masih ada kesempatan untuk lolos keputaran final Olimpiade, ujar Shin Taeyong usai pertandingan. Dan para pemain, kita semua tahu, yakin bahwa kami akan melaju ke panggung Olimpiade. Tapi para pemain sekarang kelelahan baik secara mental dan fisik, tapi kami masih memiliki pertandingan penting pada tanggal 2 Mei. Jadi besok kami akan beristirahat dengan baik dan tetap mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya, tutupnya. Tim Nas U23 Indonesia harus siap dengan ancaman dari Irak. Perjalanan Irak ke semifinal hampir sama dengan Tim Nas U23 Indonesia. Usai kalah 0-2 dari Thailand, Irak perlahan bangkit. Irak menghajar Tajikistan, 4-2, dan Arab Saudi, 1-0, di sisa laga grup B. Kemenangan tersebut membuat Irak lolos sebagai juara grup C. Pada babak perempat final, Irak menang tipis atas Vietnam dengan skor 1-0. Di babak semifinal, Irak tak berkutik sama sekali saat dikalahkan Jepang dengan skor 0-2. Pelatih Irak tak sabar bertemu Tim Nas U23 Indonesia, Garuda muda siap-siap jadi pelampiasan. Pelatih Tim Nas U23 Irak, Radi Sheney Shield, siap mengejar tiket terakhir menuju Olimpiade 2024. Irak harus menelan kekalahan dengan skor 0-2 saat berhadapan dengan Jepang pada babak semifinal piala Asia U23-2024. Mereka nantinya akan bertanding melawan Indonesia, pada perebutan juara ketiga yang digelar hari Kamis nanti. Sementara itu, Jepang dan Uzbekistan akan saling bentrok di laga final. Radi Sheney Shield menjelaskan bahwa Irak sudah mencapai prestasi yang cukup positif. Dia menegaskan bahwa mereka tidak memasang target lolos ke final. Tim berjuluk Singa Mesopotamia ini memasang target untuk merebut satu tempat di Olimpiade 2024. Kami datang ke sini untuk pergi ke Olimpiade, kami tidak pernah mengatakan bahwa kami akan berada di final. Kami senang dengan posisi kami sekarang. Kami masih memiliki kesempatan untuk melupakan pertandingan ini dan melaju ke Olimpiade, kata Radi Sheney Shield dilansir dari laman AFC. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan, saat ini mereka akan fokus melawan Indonesia, termasuk dengan membuat semua pemain bisa pulih dalam laga penentuan nasib nanti. Namun, dia memastikan akan terjadi rotasi karena ada beberapa pemain yang cedera. Sekarang kami harus bekerja dengan para pemain secara fisik. Kami menderita dengan beberapa cedera dan kami harus mengganti pemain, lanjutnya. Berbicara tentang Indonesia, Sheney Shield mengakui bahwa pasukan Shin Taeyong sudah berkembang pesat. Permainan Ivar Jenner dan kawan-kawan juga cukup meyakinkan sejak babak fase grup. Dia menilai bahwa laga perebutan juara ketiga akan berjalan dengan sengit. Hal ini yang akan mereka waspadai demi mendapatkan kemenangan. Kami tahu tim Indonesia adalah tim yang sangat sulit. Mereka termasuk di antara empat tim teratas karena mereka bermain bagus di fase grup. Tetapi kami menantikan untuk melawan Indonesia dan menang, ungkasnya. Martin Paes Sudahweni, Erik Thohir konfirmasi dua pemain lain sedang jalani proses naturaliasi. Melalui akun Instagram pribadinya, Erik Thohir mengonfirmasi dua pemain yang masih menjalani proses naturalisasi yakni Jen Sraven dan Kelvin Ferdong. Pada Selasa, 30 April 2024, tanpa banyak pengumuman tersiar kabar bila Martin Paes telah menjalani proses sumpah WNI. Dalam foto yang beredar, Martin Paes menjalani proses lengkap dengan setelan jas dan peci hitam. Ketum PSSI, Erik Thohir mengonfirmasi hal ini sekaligus mengumumkan dua pemain lain yang menjalani proses naturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Jen Sraven dan Kelvin Ferdong. Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional, kata Erik Thohir. Hari ini Martin Paes sudah resmi jadi warga negara Indonesia. Sementara Chuck Finn Ferdong dan Jen Sraven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, tambahnya. Soal kabar Kelvin Ferdong bakal menjalani proses naturalisasi, dibocorkan oleh saudaranya sendiri Daryl Ferdong di Instagram. Mereka berdua mengunggah foto di dalam pesawat dan menyatakan akan pergi ke Indonesia. Off to Indonesia, tulis kakak dari Kelvin Ferdong dalam Instagram Storiasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!